Intro Hai guys, welcome back to my channel Jumpa lagi dengan aku Mojansu Sang Dan kali ini dalam satu segmen yang sama Curhat Q Ada seorang ibu yang curhat dengan aku Nah masalahnya kemarin waktu aku record Itu suaranya sangat kecil dan agak serak Jadi aku memutuskan untuk chatting saja ya Nah namanya ibu Elizabeth tinggal di parepapan Usianya 40 tahun Dia punya keluhan sering sempoyongan Jalan melayang-layang Duduk pun juga goyang-goyang mbak katanya gitu Lalu aku tanya apakah sudah ke dokter Dia goyang sudah Kata dokter kena radang lambung Dikasih obat tapi masih sempoyongan Lalu aku tanya tensinya berapa HB-nya berapa Ternyata normal semua Dia tidak punya riad penyakit lain BAB-nya lancar Jadi keluhananya hanya sempoyongan Oke Lalu aku mulai menggali lebih dalam Apakah ibu ini ada beban pikiran Ternyata dia memang punya beban pikiran Yaitu Memikirkan anaknya yang sakit Habis kecelakaan Anaknya ini terbaring di tempat tidur Sudah 3 bulan Dan mereka hanya berdua Jadi tinggal di kos-kosan berdua Tapi disini Bersyukurnya adalah Meskipun mereka sakit Dua-duanya masih ada yang menyokong Dalam hal kebutuhan hidup Jadi itu yang harus disyukuri Nah Aku bisa ngerasain Apa yang dirasakan ibu ini Jadi kecemasan yang Sangat berlebihan Untuk Karena memikirkan anaknya yang sakit Karena aku dulu juga pernah Dalam keadaan Memulai dia sakit Dan ayahku juga sakit Dan kami hanya berdua Dan aku sudah pernah bahas Di videoku yang sebelumnya Yang disini Nah itu Kalau misalnya Ibu Elizabeth menonton Mungkin itu bisa menjadi motivasi Ibu untuk cepat sembuh Jadi kalau siapapun anda Baik itu ibu Elizabeth Maupun anda yang mungkin Sakit karena memikirkan Anaknya yang sakit Tidak sembuh-sembuh Kekuatiran seorang ibu Karena melihat anaknya sakit Ada rasa ingin menggantikan Gitu Kalau bisa jangan anakku yang sakit Aku masih yang sakit Kadang-kadang ada pemikiran seperti itu Nah Karena terlalu mbak teh ini tadi Ibu Elizabeth ini Jadinya sakit juga Dan sakit yang diserang adalah Lampungnya Mungkin dia jadi tidak tuyuan makan Jadi sering telat makan Jadinya Ibu Elizabeth ini Suka sempoyongan Karena beban pikirannya berat Gitu Itu bahasa awam aja ya guys Karena aku bukan dokter Jadinya ya Ini menurut-urut Pemikiranku aja begitu Nah Lalu aku menyarankan ibu ini Untuk banyak bersyukur Bersyukur untuk hal-hal yang lain Ada berkat-berkat Tuhan yang lain Yang bisa disyukur Ibu ini masih Diberi kekuatan Untuk merawat anaknya Meskipun Ibu ini Ngalami Sakem Sempoyongan gitu Lalu ibu ini juga bersyukur Karena dia masih Diberi Kebutuhan Apa Dicukupi kebutuhan hidupnya Oleh saudaranya Memang Ya Sebagai soal itu Kita pasti kuatir ya Tapi Kalau kita tidak bisa Mengendalikan Apa yang akan terjadi Dalam hidup kita Itu adalah bagian Tuhan Jadi kalau kita Hanya bisa Kita hanya bisa Berserah kepada Tuhan Kalau semua dipikir sendiri Akibatnya Pala pusing Jadi sempoyongan Nah Banyak-banyak berdoa Banyak-banyak beribadah Mendekatkan diri kepada Tuhan Meminta mujizat Supaya Tuhan Menyembuhkan Anaknya bersebut Ikuti prosedur Pengebatan yang betul Jadi Jangan terlalu banyak Dipikirin ya Lakukan saja Apa yang bisa dilakukan Dan semuanya Serahkan pada Tuhan Karena Ada kasus seperti ini Nanti Seandainya pun ya Anaknya sembuh Ibu ini masih Kayak ada trauma gitu Masih kayak Aduh Anak udah sembuh Tapi ibu ini masih sedih gitu Masih ngerasa Waduh kok Masih mikirin anaknya Pada anaknya udah sembuh Tapi ibu ini sendiri masih Kepikiran terus gitu Andai kata nanti Anaknya sembuh pun Kok ibu ini masih kepikiran Anaknya dia masih sakit terus gitu Jadinya sakit Lakukan saja Apa yang bisa dilakukan Berobat Ya sudah Serahkan pada pihak dokter Untuk bisa Merawat anaknya yang sakit ini Gitu Pada saat ayahku sakit dulu Tiap hari itu Aku juga ngalami Kekuatiran yang sama Apalagi ayahku Pernah kecelakaan Pernah tablak lari juga Ditablak orang Kurangnya kabur Waktu itu juga Aku ngalami kepanikan yang luar biasa Aku sudah pernah Ceritakan di video-video Oke jadi itu ya Ibu Elizabeth Dan semua ibu yang lain Kalau anak anda sakit Tidak usah terlalu Dipikirin batuk-batuk Sudahlah Lakukan saja Apa yang bisa dilakukan Rawat dengan baik Yang penting Anda harus sehat Anda harus sembuh Bagaimana anda mau Merawat anak anda yang sakit Kalau anda sendiri sakit Gitu Jadi harus punya Punya apa ya Punya Semangat untuk sehat Aku harus sehat Supaya aku bisa Merawat anakku yang sakit Bukan memikirkan Hanya mikirin terus Kalau kita mikirin batuk Mikirin sampai batuk Ya yang ada Kita sendiri ikut sakit Terus kalau semuanya sakit Yang merawat siapa Jadi harus ada Semangat untuk Cepat sembuh Saya harus cepat sembuh Sudah tahu anak saya sakit Saya harus sehat Supaya saya bisa Merawat anak sakit Jadi kalau saya sehat Dan aku bisa merawat anakku Nanti anakku sembuh Kita semua sehat Semua Begitu ibu ya Dan saya saran ibu ini Untuk banyak Banyak beribadah Banyak berserah Berserah Bukan pasrah ya Pasrah itu gak ngapa-ngapain Tapi kalau berserah itu Melakukan apa yang kita bisa Dan Lakukan apa bagianmu Tuhan akan lakukan bagiannya Saya berdoa Supaya Anak ibu ini Anak ibu Elizabeth ini Cepat sembuh Dan kalian berdua bisa Sehat kembali Dan Nikmati hidup anda Dan buat kalian Yang ingin curhat Q dengan AQ Dan ditempilkan juga Di Youtube channel aku Seperti teman-teman yang lain Kalian bisa daftar dulu Di WA 081 915 197 153 Ceritakan secara detail Keluhan Atau curhatan kalian Disitu Dan tunggu aku kabari Kapan kita bisa ngobrol bareng Lewat VN Buat kalian yang sudah Mendaftar lewat VA Dan belum mendapatkan respon Sabar aja ya guys Karena yang anti curhatan sekali Jadi aku harap Kalian bisa lebih sedikit Sabar Tapi pasti aku akan Memberikan kesempatan kalian Untuk bisa curhat dengan aku Melalui VN Sekali lagi disclaimer ya guys Ini bukan untuk Bukan untuk menggantikan Diagnose dokter Kalau kalian belum ke dokter Kalian harus ke dokter dulu Supaya tahu penyakitnya apa Dan kalau kalian masih konsumsi Obat psikiater Dituntasin obat psikiaternya Kalian bisa curhat dengan psikiater Kalau memang ada masalah Dengan anxiety disorder Oke Dan disini aku hanya Memberikan saran-saran sederhana Bukan istilah-istilah medis Yang kalian bisa dapatkan di google Atau kalian bisa nanya langsung Ke dokter kalian Kalau kalian mau tahu istilah medis Kalau kalian mau langsung Beli suplemen Kalian bisa langsung ke Pocer Susan Shop Yang ada di shopee Dan chat admin Yang ada di shopee Dan satu hal lagi Curhatan ini hanya berlaku Satu kali saja Untuk satu orang Jadi waktu yang aku berikan 10-30 menit Itu dimaksimalkan Mau tanya apa Sekalian Gitu guys ya Dan kalau kalian Mungkin lupa Kemarin aku Kalian bisa lihat lagi Rekaman di WA Atau nanti Aku akan tayangin di Youtube Jadi kalian cari nama kalian Keluangan kalian apa Itu bisa ketemu di Youtube Jadi kalian ingat Apa yang aku saranin kalian Oke Dan semoga itu juga Bermanfaat Buat teman-teman yang lain Yang mengalami Penyakit serupa Dan itu dulu guys Semoga video kali ini Bermanfaat Dan salam sehat Luar biasa Video ini Dipersembahkan oleh Mocen Susan Shop Yang ada di Shopee Terima kasih telah menonton